Informasi berikutnya pemirsa, bentrok antar pelajar terjadi di kawasan pendidikan Telkom Terpadu, Kecamatan Purwokerto Selatan pada Sabtu siang. Bentrok berawal dari pertandingan futsal yang akhirnya terpaksa dibubarkan oleh pihak kepolisian. Bentrok antar pelajar terjadi di kawasan pendidikan Telkom Terpadu, Jalan di Panjaitan Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan pada Sabtu 18 Juni 2022, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang diperoleh, bentrok berawal dari pertandingan futsal yang akhirnya terpaksa dibubarkan oleh pihak kepolisian yang mengamankan sebanyak 41 orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kapolresta Banyumas, Kombespol Edi Suranta Sitepu, melalui Kasat Samata Polresta Banyumas, Kompol Agus Amjat Purnomo, mengatakan setelah pihaknya mendapati informasi tersebut langsung terjun ke lokasi kejadian dan melakukan pengamanan serta pembubaran masa. Sebelumnya, pembubaran pertandingan karena adanya kericohan supporter yang kebanyakan dari Kabupaten Cilacap memprotes panitia dan dinilai kurang siap menggelar pertandingan futsal. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV, Mawartakan.